Traktornya daerah, catering daerah, itu kewajiban dari Gubernur Bupati Wali Kota. Jangan semua ditarik ke pusat yang tahu daerah Bupati Wali Kota Gubernur ya. Bila saya melihat ekonomi bagus, tumbuh di, saya dapat informasi tadi, tumbuh di 13 persen. Sudah dua setengah kali lipat, ekonomi nasional kita artinya di Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh sangat baik. Dan itu kelihatan banyak toko-toko baru, banyak bangunan-bangunan baru, banyak pembangunan, karena pertumbuhan ekonominya di atas 13 persen. Tapi saya tadi sudah titip ke Gubernur, agar industri-industri nikel yang ada di sini, misalnya catering, catering. Itu yang megang misalnya orang daerah, yang nyetor telur, daerah, yang nyetor ayam mentah, daerah. Sehingga ada efek pertumbuhan ekonominya kebetul-betul ke daerah, tidak semuanya menjadi agregat nasional. Saya lihat bagus. Dan yang saya senang, pertumbuhan tinggi, tetapi harga-harga di sini tadi stabil. Ayam di Rp25.000, kemudian bawang merah Rp23.000, bagus. Harga-harga bisa terkendali, tapi pertumbuhan ekonominya itu yang diinginkan seperti itu. Dan rakyat pasti merasakan. Di daerah penghasil nikel itu cuma dua yang mengalami peningkatan penentasan kemiskinan. Ya itu tidak serta-merta. Yang jelaskan pertumbuhan ekonominya tadi nasionalnya 5,17. Di sini bisa 13, itu sudah luar biasa. Hanya saya sampaikan tadi, ini harus ngefek ke bawah. Oleh sebab itu diminta nyetor telur ke industri daerah. Nyetor beras ke industri itu daerah. Kontraktornya daerah. Cutering daerah. Itu kewajiban dari Gubernur Bupati Wali Kota. Jangan semua ditarik ke pusat yang tahu daerah Bupati Wali Kota Gubernur. Ya.